Hai Oke bertemu lagi bareng aku disini Mukti ya sekarang aku mau ngasih tahu bahwa di Indonesia itu lagi banyak banget pedangnya lagi heb ya termasuknya tipe Sword Claymore tombak dan lain lainnya ya tapi sekarang aku masih tahu aja bahwa di Indonesia itu ada pedang Claymore gratis kan Nah sekarang aku mau kasih tahu gimana caranya dapetin itu secara gratis free ya tanpa gajah tanpa apapun kita cuma ambil-ambil kunci aja langsung kita dapetin resep pedang tersebutnya tapi kalau mau dapetin pedang ini kalian harus melesaiin kue startara dulu tuh yang di Nezuma ya cuman pasti kalian udah pada nyelesain layar rata-rata kalau yang udah nyamai Nezuma loh sekarang kita langsung aja ke tempatnya tempatnya tuh ada di sini kalian lihat posisi saya kan lagi di sini ini posisi saya lagi di sini di dekat tatara sumaya katarasuna sekarang kita lulus aja ke sana Hai lokasinya ada di sini kita lulus aja kita harus dapetin tiga kunci baru bisa dapetin pedang tersebut ya kali ini kalau juta di sini kalian harus di sini dulu buat dapetin kunci tersebut ya Hai langsung aja kita turun sini yang pertama kuncinya ada di kotak ini kita baca nah kita dapetin kunci satu ya terus kita lanjut yang kedua yang kedua itu kuncinya ada di atap rumah sana ya biar enak kita langsung ke sini lagi aja takutnya kalian tuh gugup ya deh itu kan HP HP kalian tuh mengurang terus gara-gara efek elektro yang ada di tempat tempat-tempat tersebut ya langsung ke atas saja lagi biar cepat sini di sini kita langsung aja nah itu di atap rumah tuh ada kunci ya kita langsung aja kesana ya oke sepuluh lagi terpikunci yang ketiga langsung aja kesini nah kesini ya maka kalau kesini kalian tuh harus balik lagi aja Oh iya kita langsung aja ke bagian yang ketiga ya yang ketiga itu kita langsung telepon aja ke telepon yang tadi kita langsung ke bawah nah yang ketiga ini agak susah ya soalnya kita harus di nembusin tiga nabisan elektroganum ya itu menurut saya susah sih kalau yang baru ketompak sini pasti agak bingung lah ya termasuk saya pribadi juga bingung pertamanya ini kok nggak bisa masuk gitu tapi kalau udah kesini ya pasti tahu lah ya kita terus aja kesini ini nanti ada tempat disana itu lurus ada jerobong itu yang ada elektroganumnya lapisannya nah tuh kalau terus aja kesini kunci buat kesini tuh jangan gugup ya kalau gugup pasti nggak jadi gitu soalnya HP kita tuh XP nya terus ngurang kalau kalian yang punya berbara ya bawa aja sini ini wibaranya ini penting banget berbara disini ya sambil elektroganumnya dulu kita langsung sini ya langsung sini lagi kita ambil sepertinya disini ya ini aja langsung disini kita udah ambil gitu ya di sini tadi ya kita balik lagi aja tuh hai 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 itu berubuh kuncinya tadi udah saya ambil jadi saya cuma nunjukin aja tempatnya ya terus kita ke bagian yang terakhir untuk pengambilan pedang Claymore nya bagian terakhir itu agak susah ya soalnya di bawah banget ini sama kayak yang tadi itu cuma ini enggak ada pengadangnya cuma agak susah kuncinya itu satu tadi jangan panik kalau kesini kalau panik gak mungkin jadi langsung aja sini langsung aja sini kita ke kita ke sana kesini kita buka kuncinya kita kita untuk ambil blocknya ini adalah luxury chestnya kita ambil aja kita langsung dapet primogen plus kita pinggirin aja langsung sekarang kita fokus ke pedangnya aja hari ini kita kembali ke ke mana kainnya semua situ ya nanti kita disini bakalan tempa pedangnya disitu oke jadi cukup mudah cuma kita ambil tiga kunci kita langsung ambil resepnya di gua bawah tadi langsung kainnya semua lagi buat nempa ya kita sampai kainnya semua situ kita langsung ke sana ke penempanya kita langsung ke sini kita suka hajime dan kita langsung tempa aja pedangnya disini ya kalau kita tempa tuh pedang ini tuh gak terlalu susah sih bahan-bahannya aku suka udah dapat yang aneh mama kageuchi ini yang tipe swordnya cuman kalau kalian yang pingin tipe ee claymore nya ya misalnya claymore tuh banyak yang belum tau sih cuman aku udah nyoba-nyoba di akun sebelumnya itu di akun temen saya itu cukup bagus buat Beido sih menurut saya pribadi ya bisa aja mana yang pedang jadi tempatnya di nah ini kita pakai aja langsung langsung aja kita ke hajime dan kita dapat pedang baru disini ya pedang barunya itu namanya itu pedung apa nah ini namanya itu kaget sugari ini agak sama ya kita kita lihat dulu ini apa tipe claymore ini substannya cukup bagus lah ya buat aku jadi buat Beido bisa baca sendiri aja ini semoga videonya bermanfaat kalau yang belum tau bisa langsung ambil aja pedangnya ini lumayan buat free to play yang kayak saya ini gak pernah pilih primo game atau diamond itu ini worth it banget ya paling segitu aja videonya thank you udah nonton ya kembali lagi besok kalau ada event atau penemuan baru dari saya sendiri ya makanya saya itu bakalan share apa yang menurut saya penting gitu thank you selamat menikmati